Intro Pemirsa seluruh kasus baru COVID-19 yang dilaporkan Bali pada Kamis hari ini merupakan jenis transmisi lokal. Ini merupakan hari ketiga Bali melaporkan puluhan kasus yang seluruhnya berjenis transmisi lokal. Terjadi penambahan 50 kasus transmisi lokal sehingga kumulatifnya mencapai 2.970 orang atau 88,4 persen. Namun ada dua daerah yang nihil tambahan kasus baru. Selain transmisi lokal, dari total 3.310 kasus yang ditangani Bali, PPDN mencapai 84 orang atau 2,6 persen, dan PPLN sebanyak 306 orang atau 9 persen. Dua kabupaten yang nihil tambahan warga terjangkit yakni Tabanan dan Jembrana. Untuk sebaran kasus baru, tiga kabupaten kota terbanyak melaporkan tambahan warga terjangkit, yaitu Denpasar sebanyak 15 orang, Buleleng 9 orang, dan Gianyar 8 orang. Sedangkan empat kabupaten lainnya yaitu Karangasem dan Kelungkung sama-sama melaporkan 6 kasus baru. Badung 4 kasus dan Bangli 2 kasus. Untuk kasus sembuh terjadi penambahan 77 orang, sehingga kumulatif pasien sembuh menjadi 2.788 orang. Ada dua kabupaten yang tidak ada tambahan kasus sembuh yaitu Jembrana dan Buleleng. Tambahan kasus sembuh terbanyak berasal dari Denpasar. Kali ini tercatat 29 pasien sudah sembuh. Di posisi selanjutnya adalah Kelungkung dengan 13 orang sembuh. Gianyar 10 orang, Badung 8 orang, Bangli dan Karangasem sama-sama melaporkan 4 kasus sembuh dan Tabanan 1 orang. Sisanya sebanyak 6 pasien sembuh berasal dari kabupaten lain dan 2 WNA. Kasus aktif masih terdapat 524 orang. Tiga besar kabupaten di kota yang masih tinggi kasus aktifnya adalah Denpasar 188 orang, Badung 86 orang dan Gianyar 71 orang. Selain itu terdapat tiga kabupaten yang kasus aktifnya masih mencapai puluhan orang, yakni Karangasem 70 orang, Kelungkung 43 orang, dan Bangli 34 orang. Satu kabupaten masih mencatatkan kasus belasan orang, yakni Buleleng dengan jumlah kasus aktif 19 orang. Ada dua kabupaten yang mencatatkan kasus di bawah 10 orang, yaitu Tabanan dan Jemberana, dengan jumlah 6 kasus aktif, sisanya sebanyak 1 WNA. Kasus meninggal masih berjumlah 48 orang, rinciannya 46 WNI dan 2 WNA. Terdapat tiga besar yang paling banyak mencatatkan kasus kematian, yaitu Denpasar 14 orang, Badung 12 orang, dan Karangasem 7 orang. Sementara itu Gianyar melaporkan kasus meninggal sebanyak 6 orang. Selain itu ada tiga kabupaten yang sama-sama mencatatkan dua warganya meninggal karena COVID-19, yaitu Tabanan, Buleleng, dan Bangli. Sedangkan Kelungkung mencatatkan satu orang meninggal. Diadewi Balipos melaporkan.